ICO Friends, pada soal ini kita menggunakan konsep dari hukum nyonton, dimana disebutkan bahwa pada ujung seutas tali yang masanya diabaikan itu diikatkan sebuah bola. Nah jika bola tersebut diputar horizontal dengan ujung lain dari tali itu sebagai pusatnya, maka kita mendapatkan 4 pernyataannya, dimana pernyataan 1 adalah tegangan tali sebanding dengan kuadrat kecepatan liniernya, pernyataan 2 adalah tegangan tali sebanding dengan kuadrat masa bola, untuk yang 3, tegangan tali sebanding dengan kuadrat kecepatan angulernya, dan yang 4 adalah tegangan tali berbanding terbalik dengan masa bola. Nah kita diminta untuk menentukan mana saja pernyataan yang benar. Nah pertama kita bisa melabel dulu nih apa saja yang terjadi di bola tersebut ya. Nah bola tersebut memiliki masa sebesar M nih, lalu dia memiliki kecepatan linier, dia adalah sebesar V, dengan arahnya adalah tegak lurus dari talinya ya, kemudian ini ada omega, yang arahnya adalah sama dengan arah pergerakan bolanya, nah ini adalah kecepatan sudut, atau bisa disebut juga sebagai kecepatan anguler. Kemudian ada R, ini adalah jari-jari lintasannya, atau bisa dibilang sebagai panjang dari tali tersebut, kemudian ini ada yang warna biru, itu adalah T. Nah T ini adalah tegangan talinya, dimana arahnya adalah ke pusat lintasannya, atau ujung tali satunya ya. Nah untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan konsep dari hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kalikan A, dimana sigma F adalah resultan gaya, M adalah masa, dan A adalah percepatannya. Nah karena ini adalah geraknya melingkar ya, jadi kita bisa menggunakan sigma Fs, dimana sigma Fs adalah resultan gaya sentripetal, dan percepatannya kita menggunakan As, ini adalah percepatan sentripetal. Nah pada resultan gaya sentripetal, yang bekerja hanyalah T, atau tegangan talinya. Untuk itu sigma Fs itu akan sama dengan T. Lalu As, atau percepatan sentripetal, itu rumusnya adalah V kuadrat per R. Nah kalau udah gini, kita bisa substitusi ya, didapatkan T sama dengan M V kuadrat per R. Nah kemudian kita harus menuliskan juga bahwa, Omega itu sama dengan V per R. Nah kita tahu rumusnya Omega ini, kita bisa mengganti untuk yang percepatan sentripetal. Jadi As, rumusnya menjadi Omega kuadrat dikalikan R. Nah dengan rumus As yang baru, kita bisa menuliskan persamaan lainnya untuk T ya, jadi T sama dengan M kalikan Omega kuadrat dikalikan R. Jadi kita punya dua persamaan untuk tegangan tali ya. Nah kalau kita lihat di pernyataannya, ini pertama yang nomor satu ya, tegangan tali sebanding dengan kuadrat kecepatan linear, ini benar ya, karena T itu sebanding dengan V kuadrat. Kemudian yang dua adalah tegangan tali sebanding dengan kuadrat masa bola, ini adalah salah ya, karena masa bola kan nggak ada yang kuadrat pula. Kemudian yang nomor tiga, tegangan tali sebanding dengan kuadrat kecepatan anggulernya, ini benar juga, karena T itu sebanding dengan Omega kuadrat kan, dan Omega adalah tadi kecepatan angguler. Kemudian yang nomor empat, tegangan tali berbanding terbalik dengan masa bola, ini adalah salah, Karena T itu sebanding atau berbanding lurus dengan masa bola ya Untuk itu penyataan yang benar adalah 1 dan juga 3 Berarti pilihan jawaban yang benar adalah B Sampai jumpa di uptime berikutnya